Ketika kita tidak menyelesaikan masalah, kuncinya bukan target penyelesaian masalah, jangan Karena kalau target menyelesaikan masalah, ya masalah ditutupi juga tidak kelihatan Bukan kepada targetnya, melainkan kepada sistem yang mendukung pencapaian hasil yang terbaik Jadi sistemnya yang kita harus bentuk, misalnya Bang anak-anak sekolah ini kurang disiplin, gimana ya supaya mendisiplinkan mereka Oh kalau gitu targetnya anak-anak harus disiplin, kemudian dengan cara keras misalnya ya Ya itu kan proses salah satu yang harus dilakukan Nah tapi selama itu sistemnya tidak mendukung dia berdisiplin, maka disiplin ketika ada perintah Disiplin ketika terancam, disiplin ketika diawasi, begitu tidak ada orang yang mengawasi tidak disiplin lagi Nanti tidak sampai itu kepada penyelesaian masalah gitu Maka itu tadi saya katakan, langkah terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah Jangan berfokus kepada hasilnya atau targetnya Tetapi fokuslah kepada membentuk sistem yang mendukung hasil yang terbaik itu tercapai Maka bisa jadi kita harus melakukan konseling kepada anak-anak setiap pagi Atau mungkin ketika pulang selesai sekolah gitu, ada konseling lagi disitu Supaya kita lebih empati kepada mereka Karena bisa jadi bandelnya mereka adalah luapan ketidaksukaannya kepada temannya Emosionalnya kita juga harus tahu gitu Sehingga disitu memang kalau kita masalahnya hanya sekedar menyelesaikan target hasilnya saja Akar dari masalahnya tidak selesai Tadi saya katakan seperti orang mengangkat tumor gitu atau kanker Selama akarnya tidak tercabut, ya dia akan potensi tumbuh lagi-tumbuh lagi Jadi masalahnya tidak selesai-selesai gitu Maka cara terbaiknya yuk kita masuk di dalam proses Sistemnya seperti apa Kira-kira apa ini yang mendukung supaya anak-anak bisa disiplin